Jordan melirik layar ponselnya dan menemukan bahwa sebenarnya lebih dari 10 ribu orang menonton streaming langsung. Selain itu, ada banyak komentar pop-up di layar. Kenapa Maggi belum muncul? Aku akan duduk di sini dan menunggu Maggi yang cantik datang. Aku ingin Maggi, aku ingin Maggi. Maggi sebenarnya adalah selebritas yang sangat populer yang diundang Stella untuk penjualan streaming langsung hari ini. Dia seharusnya bergabung dengan streaming langsung saat ini, tetapi dia ditahan oleh sesuatu dan, dengan demikian, masih dalam perjalanan ke sini sekarang. Karena itu, Stella meminta Victoria datang untuk menyelamatkan hari sambil menunggu kedatangan Maggi. Jordan telah menebak motif Stella, tetapi dia masih sedikit khawatir. Pasalnya, baru-baru ini Victoria menjadi trending topik di Twitter karena kontroversi. Jordan khawatir beberapa netizen akan melontarkan hinaan verbal ke Victoria selama siaran langsung. Lagi pula, para prajurit keyboard akhir-akhir ini kebanyakan adalah orang-orang rendahan. Namun, kekhawatiran Jordan tidak beralasan. Victoria mungkin terkenal di kalangan bisnis. Namun, pemirsa streaming langsung semuanya hanya akrab dengan industri mode atau sangat fokus untuk menjadi bagian dari klub penggemar selebriti. Jadi, tidak ada yang mengenali Victoria sama sekali. Stella menarik Victoria agar dia bisa berada di dalam bingkai kamera. Dia kemudian berkata, Yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda wakil presiden Stella Cosmetics yang baru diangkat, Victoria Clark yang cantik. Dia juga sahabatku. Begitu Victoria muncul di siaran langsung, para netizen menjadi sangat bersemangat. Sialan, kecantikan yang menggairahkan. Dia wakil presiden perusahaan, saya mencintainya. Dia pasti seorang selebriti. Dia sangat elegan. Boleh saya minta nama pengguna TikTok Anda? Stella Cosmetics sangat mengesankan. Kedua bos gadis itu cantik. Tak seorang pun di New York dapat menandingi mereka. Haha, komentar itu semua pujian untuk Victoria. Victoria melihat dirinya sendiri di layar ponsel. Tetap saja, dia merasa agak tidak nyaman karena filter kamera yang mencantik terlalu dilebih-lebihkan, sehingga membuat wajahnya tampak terlalu palsu. Bisakah kamu mematikan filter kecantikan? Stella membeku kaget sesaat dan kemudian mematikan filter yang menypercantik. Setelah mematikannya, Stella terlihat jauh lebih cantik, sementara Victoria terlihat jauh lebih cantik. Sial! Saya tidak percaya beberapa wanita tidak suka menggunakan filter yang menypercantik. Dia benar-benar cantik. Dia masih sangat cantik tanpa filter. Saya penggemar. Saya penggemar. Petik 2. Aku mencintaimu, Nona Victoria. Menonton dari samping, Jordan tersenyum kecil. Victoria memang cantik. Bahkan di tempat seperti New York City, di mana ada banyak wanita cantik, dia masih bisa mengalahkan banyak dari mereka. Sebagai pacarnya, Jordan juga merasa sangat bangga. Stella berkata ke kamera, penggemar Maggie yang terhormat, jangan cemas. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Sementara itu, akankah kita meminta Victoria, wakil presiden kita yang baru diangkat, mencoba beberapa warna lipstick untuk kita? Penampilan Victoria sepertinya langsung merebut hati semua penonton, sehingga mereka mengiakan. Setelah itu, Stella mengeluarkan lipstick yang diproduksi oleh perusahaannya. Dia kemudian melanjutkan untuk menyekan lipstick yang dikenakan Victoria saat itu sebelum mengoleskan yang baru saja dia keluarkan. Saat mengaplikasikannya, dia menjelaskan efek visual yang bisa diberikan lipstick, kode warnanya, dan harganya. Setelah dia selesai mengoleskan lipstick untuk Victoria, pemirsa siaran langsung menghujani Victoria dengan pujian. Ya Tuhan, lipstick mengkilap yang memiliki inti berkilau ini terlihat sangat bagus di Victoria. Kualitasnya luar biasa. Saya mendapatkan satu, bab novel baru diterbitkan di FreewebVal.com. Apakah bibir Victoria benar-benar nyata? Aku ingin mereka. Aku ingin menciumnya. Aku juga ingin mencium Victoria. Mereka tidak hanya memuji Victoria, tetapi para penonton juga mengirimkan hadiah virtual kepadanya. Sambil memegang dagunya di tangannya, Jordan mengerutkan kening. Dia diam-diam berpikir, mengapa komentar itu terdengar begitu akrab? Apakah mereka pemirsa palsu yang dibayar untuk berkomentar? Jordan memiliki pemahaman yang baik tentang industri streaming langsung. Untuk menarik lebih banyak pelanggan agar membeli produk yang dipromosikan dalam streaming langsung, jumlah pemirsa yang tinggi adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa merek akan menyewa bot atau pemirsa palsu untuk meningkatkan statistik. Bahkan influencer biasa akan melakukannya dan mengirimkan hadiah untuk diri mereka sendiri. Karena Stella Cosmetics adalah perusahaan yang sangat terkenal, Jordan memperhitungkan bahwa mereka pasti akan melakukan hal yang sama. Jordan meninggalkan ruangan untuk melihat apakah pemirsa berbayar itu masih di kantor. Saat dia berjalan keluar, dia menemukan ruangan lain yang bersebelahan dengan yang ini, dan pintunya terbuka. Dengan demikian, dia masuk. Jordan berjalan ke pintu dan dengan lembut mendorong pintu, hanya untuk menemukan bahwa ada seorang pria berpakaian bagus dan tampak seperti banci di dalam. Ada puluhan ponsel di depannya? Siaran langsung yang diadakan Stella dan Victoria diputar di setiap ponsel. Seperti yang aku harapkan, Jordan berpikir dalam hati dengan senyum tenang, orang ini mungkin dibayar untuk memfasilitasi pandangan dan komentar palsu. Jordan berjalan masuk dengan tenang, tetapi pria di dalam terlalu fokus mengirim hadiah virtual untuk memperhatikan kehadiran Jordan. Jordan berdiri di sampingnya dengan tenang untuk melihat persis apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Victoria sudah mencoba lipstick kedua. Pria itu kemudian mulai sibuk. Dia dengan cepat mengambil ponsel dan mengetik, warna mawar berdebu ini cantik sekali. Itu membuatku ingin menciumnya. Dia kemudian mengambil telepon lain dan melanjutkan mengetik, itu benar, itu benar, warnanya sangat cantik, dan itu terlihat sangat indah di bibir Victoria. Aku ingin menciumnya. Setelah mengetik, dia mengambil lagi ponselnya. Nona Victoria, aku ingin menciummu. Mak-mak-mak, tepat ketika dia akan mengangkat ponsel keempat, Jordan maju dan menghentikannya. Jordan tidak tahan lagi. Dia merasa bahwa komentar itu terlalu menjijikan. Pria itu berbalik dan mengukur Jordan. Kamu siapa? Anda bukan karyawan perusahaan kami, bukan? Keluar, tersesat. Siapa yang membiarkanmu masuk? Karyawan pria di perusahaan ini semuanya memakai riasan. Jadi pria ini tahu bahwa Jordan bukan salah satu dari mereka karena dia bertelanjang dada. Jordan bertanya, apakah Anda orang yang meninggalkan komentar palsu di siaran langsung? Pria itu terkekeh dan berkata, kamu pasti bercanda. Perhatikan baik-baik, saya direktur penjualan senior Stella Cosmetics. Apakah kamu mengerti? Pria itu mengeluarkan kartu nama yang sangat indah dan menunjukkannya ke Jordan. Fotonya ada di kartu itu, dan namanya Jesse. Jordan tidak peduli apakah dia orang biasa yang dibayar untuk menulis komentar atau direktur penjualan. Saya tidak masalah Anda meninggalkan komentar palsu untuk meningkatkan streaming langsung, tetapi jangan katakan hal menjijikan seperti itu kepada Victoria. Jesse bersandar dan tertawa terbahak-bahak. Hei, siapa kamu? Apa urusan Anda dengan apa yang saya katakan kepada Nona Victoria? Jordan membalas, aku pacarnya. Jesse tertawa terbahak-bahak dengan sarkastis seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar yang pernah ada. Hahaha, kamu pacarnya? Anda pacar Victoria Clarke? Bung, kamu pasti hidup dalam lamunan. Lihatlah pakaian lusuh yang Anda kenakan. Saya tidak percaya tidak ada satupun karya desainer pada Anda. Apakah Anda pikir Anda cocok menjadi pacar Miss Clarke? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi petugas kebersihan kami. Jordan sangat tidak menyukai Jesse, tetapi dia sekarang berada di kantor sahabat pacarnya. Victoria akan mengambil posisi wakil presiden perusahaan ini di masa depan juga, jadi Jordan berpikir tidak pantas untuk memulai konflik di sini. Jordan berkata dengan tenang, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada bos Anda, Miss Weston setelah siaran langsung selesai. Jesse berpunuk dengan dingin dan berkata, kita tidak perlu menunggu sampai saat itu. Aku bisa melakukannya sekarang. Jesse kembali mengangkat ponsel dan mengirimkan pertanyaan melalui live streaming dengan empat akun berbeda. Bolehkah saya bertanya apakah Nona Victoria punya pacar? Lebih dari 10 ribu orang menonton siaran langsung, dan sebenarnya, mayoritas adalah pemirsa nyata. Dengan demikian, Jesse segera mendapat balasan. Ada lebih dari 20 komentar, yang semuanya merupakan pertanyaan yang sama. Victoria, yang berada di kamar sebelah, ingin menjawab pertanyaan itu secara pribadi, saya. Tidak tidak, single Victoria, kami berdua lajang yang kaya. Mereka yang ingin merayu Victoria dapat memesan produk kami atau melamar pekerjaan di perusahaan kami. Stella menghentikan Victoria dari menjawab dan mengedipkan mata padanya. Victoria berpikir bahwa Jordan juga ingin tidak menonjolkan diri, jadi dia tidak membantah. Di ruangan lain, hahaha, Jesse tertawa terbahak-bahak, seperti yang aku katakan, bagaimana kamu bisa menjadi pacar Victoria? Saya sudah lama mendengar dari Stella bahwa banyak bos di Orlando telah mencoba merayu Victoria, tetapi dia tidak pernah menerima satu pun dari mereka. Bisakah kamu melihat kecermin? Setelah mengatakan itu, Jesse terus melihat Victoria di layar ponsel, setelah itu dia menciumnya. Ah, kualitas lipstick yang diproduksi oleh perusahaan kami benar-benar luar biasa. Bibir Victoria sangat indah, Jesse mencium layar ponsel beberapa kali berturut-turut. Jordan tidak tahan lagi, beraninya kau mencium pacarku di depanku. Meskipun dia tidak benar-benar menciumnya secara langsung dan hanya mencium layar, Jordan juga tidak tahan. Ledakan, Jordan menendang Jesse ke tanah. Aduh, Jesse mengerang kesakitan. Dia jelas tidak bisa menerima pukulan. Kau, dasar udik, beraninya kau memukulku. Saya akan memanggil keamanan untuk mengusir Anda. Tidak, aku akan membuat seseorang membunuhmu. Jesse duduk di tanah dan mengarahkan jarinya ke Jordan. Jordan tampak agak tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ancaman non-provokatif seperti itu. Jordan merasa Jesse benar-benar lemah. Dia berkata kepada Jesse, tidak masalah siapa yang kamu panggil. Itu tidak akan ada gunanya. Aku memukulmu karena kamu terlalu menjijikkan. Saya memperingatkan Anda lagi, Victoria adalah pacar saya. Jesse bangkit dari tanah dan membentak dengan satu tangan di pinggangnya. Kamu bersikeras melawanku, ya? Baiklah, aku akan menganggapmu saingan cintaku dan memberimu pelajaran. Petik 2. Jesse mengambil ponselnya lagi dan meninggalkan komentar di siaran langsung. Nona Weston, Nona Weston, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nomor Victoria? Setelah melihat komentar itu, Stella menjawab, Jika Anda ingin mendapatkan nomor Victoria, kirimkan kami banyak hadiah virtual dan naikkan kami ke daftar tren. Saya akan mengirimkan nomor Victoria melalui pesan pribadi kepada orang yang paling banyak mengirim hadiah. Ketika dia mengatakan itu, banyak pemirsa mengirim hadiah, tetapi nilai setiap hadiah tidak terlalu tinggi. Jesse tersenyum dan mengulurkan tangan ke Jordan. Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Jesse tertawa dan berkata, Apakah kamu tidak ingin mencuri Victoria dariku? Mari kita memiliki pertandingan yang adil. Siapapun yang datang di tempat pertama akan mendapatkan nomor Victoria. Aku akan membiarkanmu pergi dulu. Jordan terkekeh dan berpikir, lelucon yang luar biasa. Saya sudah berkencan dengan Victoria selama seminggu. Mengapa saya harus menghabiskan banyak hadiah virtual untuk mendapatkan nomor teleponnya? Tampaknya Jesse benar-benar sombong karena dia menolak untuk percaya bahwa Jordan adalah pacar Victoria. Memang, banyak orang di kota materialistis seperti New York City cenderung sok. Jordan berkata, Jika saya mengirim hadiah, uang itu hanya akan masuk ke perusahaan Anda. Mengapa saya harus memberi kalian uang? Jesse membentak dengan nada menghina, Jika kamu miskin, akui saja. Mengapa Anda memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Dia kemudian mengeluarkan iPhone dari sakunya dan menunjukkannya kepada Jordan. Ini ponsel pribadi saya, dan kartu kredit yang ditautkan ke akun ini juga milik saya. Setiap sen yang saya habiskan untuk streaming langsung ini akan dibagi rata antara platform streaming langsung dan perusahaan. Saya tidak akan meminta perusahaan untuk penggantian. Pang, lebarkan matamu dan lihatlah dengan jelas. Aku akan memberimu pembuka matahari ini. Udik, Jesse membuka siaran langsung dengan ponsel pribadinya dan terus mengirim hadiah virtual yang mahal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Jesse telah memberikan hadiah senilai 200 ribu dolar. Wow, terima kasih banyak, bumi beau. Saya sudah mengirimi Anda pesan pribadi yang berisi nomor Victoria. Satu hal lagi, semua hadiah yang kalian kirimkan akan ditransfer ke rekening bank pribadi Victoria. Harap yakinlah, semuanya. Petik 2. Stella tersenyum senang dalam siaran langsung. Jesse membuka pesan pribadi itu dan tersenyum puas. Haha, lihat itu, aku punya nomor Victoria. Nak, apakah kamu merasa benar-benar putus asa sekarang? Saya bisa menghabiskan 200 ribu dolar untuk mendapatkan nomor Victoria, tapi bagaimana dengan Anda? Tidak ada yang bisa Anda lakukan selain menjadi bootlicker di live streaming? Jordan dapat mengatakan bahwa Jesse harus relatif kaya karena dia bersedia menghabiskan 200 ribu dolar tanpa merasa terjepit. Namun, Jesse bukan tandingan Jordan. Jordan tidak perlu mengeluarkan 200 ribu dolar atau 2 juta dolar untuk mempermalukan Jesse karena Jesse tidak cukup fit untuk membuat Jordan mengekspos identitasnya. Jesse sangat gembira, dan dia dengan cepat menyimpan nomor Victoria. Dia kemudian mengambil ponselnya dan menggoyangkannya di depan Jordan dengan bangga. Lihat itu, ini nomor Victoria, dan kami akan mulai saling FaceTime setiap hari segera. Jordan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jesse mengiriminya pesan. Nona Victoria, saya Earthbell yang baru saja mengirimi Anda hadiah senilai 2 juta dolar dalam siaran langsung. Aku sekarang di kamar di sebelah kamarmu? Jesse berkata dengan gembira, begitu Victoria menjawab, dan saya lebih dekat dengannya, saya akan FaceTime dia setiap hari. He he, jika kamu punya nyali, kamu bisa mencoba mengikutiku setiap hari. Jordan berkata dengan dingin, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jordan mengeluarkan ponselnya dari sakunya, sebuah iPhone yang terbungkus dalam kotak ponsel berwarna merah. Ketika Jordan melihat kasing telepon merah Jordan, dia berpunuk dengan dingin. Warna itu sama sekali tidak cocok untukmu, tapi warnanya bagus. Tentu saja, itu bukan ponsel Jordan, tapi ponsel Victoria. Victoria meninggalkan teleponnya di mobil sekarang, jadi Jordan membawanya ke kantor untuknya. Jadi, ponsel Victoria sebenarnya masih ada di Jordan sekarang. Jesse bajingan ini telah menjalani operasi, dan dia hanyalah wajah plastik. Namun, dia ingin mendapatkan nomor Victoria dan berpura-pura seperti dia pacarnya. Dia benar-benar bernafsu untuk seorang wanita yang berada di luar kemampuannya. Setelah Jordan mengeluarkan ponsel Victoria, dia segera memasukkan kode sandi dan membukanya. Victoria sangat mempercayai Jordan, jadi dia memberitahu dia kode sandi untuk membuka kunci ponselnya sejak lama. Dia selalu terbuka dan terbuka. Dia memiliki nomor telepon setidaknya lusinan miliarder dan lebih dari 100 pria muda kaya dan tampan yang tersimpan di teleponnya, tetapi dia tidak pernah takut untuk membiarkan Jordan memeriksanya. Dia benar-benar berbeda dari Hailey. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Jordan bahkan tidak pernah diizinkan untuk menyentuh ponsel Hailey, apalagi mengetahui kode sandinya. Hailey memberitahu Jordan bahwa meskipun mereka sudah menikah, mereka tetap harus menghormati privasi satu sama lain. Jordan tidak berharap dia mengambil keuntungan dari privasi yang dia berikan padanya dan membuatnya menjadi suami yang istrinya tidak setia. Jessie tidak bereaksi karena dia mengira ponsel itu milik Jordan, jadi diharapkan dia bisa membukanya. Jauh dilubuk hatinya, dia membenci Jordan dan mengira dia adalah orang udik karena dia sebenarnya mengetikkan kode sandi untuk membukanya, bukan toci de sidik jari atau pengenalan wajah. Setelah berhasil membuka kunci ponsel, Jordan langsung mengetuk aplikasi WhatsApp. Begitu dia melihat Jordan melakukannya, Jessie panik dan buru-buru maju untuk mengambil telepon Victoria. Apakah kamu mengingat nomor Victoria? Kamu tidak diizinkan mengirim pesan padanya? Petik 2. Jessie telah memegang teleponnya di tangan dan pamer ke Jordan dengan puas sejak dia mendapatkan nomor Victoria. Jessie juga berpikir bahwa Jordan telah mengambil kesempatan untuk menghafal nomor Victoria. Minggir, Jordan mendorongnya menjauh dan membuka aplikasi WhatsApp untuk melihat bahwa Jessie telah mengirim pesan baru, seperti yang dia harapkan. Jordan melihat layar ponsel dan bertanya pada Jessie, nama pengguna WhatsApp Anda adalah Jess Jess? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Petik 2. Jessie mendengus dingin, ini kependekan dari namaku. Apa yang salah? Siapa yang saya rugikan? Tidak. Tunggu, bagaimana Anda tahu nama pengguna WhatsApp saya? Saat Jessie berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru datang, hanya untuk mengetahui bahwa teks yang dia kirim barusan telah muncul di telepon Jordan. Ini adalah ponsel Victoria. Bagaimana ponsel Victoria berakhir denganmu? Bagaimana Anda tahu kode sandinya? Petik 2. Jessie terkejut, dan akhirnya dia menyadari bahwa Jordan dan Victoria memang saling mengenal. Namun, dia menganggap bahwa Jordan paling banyak adalah pengemudi atau pengawal Victoria atau semacamnya. Bawahan seperti itu tidak bisa mendapatkan kata sandi ponsel Victoria. Jordan tersenyum dan memblokir nomor Jessie. Tidak. Jessie menjerit histeris. Setelah memblokir nomor Jessie, Jordan berkata, kamu tidak perlu mencoba dengan ponselmu yang lain. Saya masih akan memblokir Anda semua sama. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, barusan, aku mendengar bosmu mengatakan bahwa uang yang kamu berikan akan ditransfer ke Victoria. Kamu baru saja memberi hadiah total 200 ribu dolar. Setelah dikurangi biaya platform, Victoria akan mendapatkan 100 ribu dolar. Kebetulan kami baru saja tiba di New York City hari ini, dan kami belum membeli perabotan apapun. Saya akan menggunakan 100 ribu dolar yang Anda berikan untuk membeli tempat tidur yang besar dan nyaman. Yah, itu akan lebih nyaman bagi Victoria dan aku. Kamu tahu apa yang saya maksud? Jessie hampir muntah darah. Tidak. Dia telah menghabiskan 200 ribu dolar untuk mendapatkan nomor Victoria, namun, dia tidak bisa mengobrol dengannya sama sekali. Sebaliknya, uangnya akan dihabiskan di tempat tidur untuknya dan pacarnya. Ini terlalu kejam. Sebelum pergi, Jordan berkata kepada Jessie lagi, jangan gunakan kata-kata menjijikan itu di siaran langsung lagi. Kalau tidak, Anda harus mendapatkan operasi hidung lagi. Jordan tahu bahwa Jessie telah menjalani banyak operasi plastik di wajahnya. Operasi plastik saat ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi pria, terutama di kota kosmopolitan seperti New York City. Itu bahkan lebih umum di industri mode, tempat Jessie berada. Jessie sangat ketakutan sehingga dia menutupi hidungnya dengan kengerian yang tertulis di seluruh wajahnya. Setelah itu, Jordan kembali ke ruangan tempat Victoria menjadi tuan rumah siaran langsung. Dia duduk di samping dengan tenang dan mengawasinya mencoba berbagai lipstik. Selama periode ini, Jessie berperilaku sendiri dan tidak memposting komentar menjijikan itu di streaming langsung lagi. Segera, selebriti terkenal, Magi, tiba. Dia sekarang menjadi idola yang sangat populer yang memulai debutnya dengan ketampanan yang cantik sebagai sorotan. Namun, ketika dia berdiri di samping Victoria, dia tidak bisa dibandingkan dengan aura dan kecantikannya. Pacarku sangat cantik, dia benar-benar terlihat seperti seorang selebriti. Baik Hailey dan Victoria adalah wanita cantik yang tidak kalah dengan selebritas manapun. Ketika mereka keluar dari ruangan, Stella meraih tangan Victoria dan berkata, Victoria, kamu benar-benar hebat, kamu membawa peningkatan besar dalam penjualan kami hari ini. Anda sama baiknya dengan para influencer itu? Bantu saya dengan streaming langsung setiap hari mulai sekarang. Victoria berkata, saya di sini bukan untuk membantu Anda mempromosikan produk di streaming langsung. Serahkan itu pada orang lain. Meskipun Victoria cantik, dia tidak suka terlalu banyak terpapar di internet, terutama mempromosikan produk di streaming langsung. Bagaimanapun, dia pernah menjadi presiden perusahaan terdaftar. Stella berkata sambil tersenyum, hanya bercanda. Anda adalah presiden perusahaan yang terdaftar. Beraninya aku memintamu melakukan itu? Pada saat ini, Jessie juga keluar dari kamar sebelah. Stella. Stella melihat Jessie dan berkata, Victoria, izinkan saya memperkenalkan Anda. Cowok ini adalah Jessie, direktur operasi perusahaan kami. Jessie, ini Victoria. Mulai sekarang, dia adalah wakil presiden perusahaan kami. Jessie tersenyum dan berkata kepada Victoria, Halo Victoria, keanggunan dan kecantikanmu benar-benar luar biasa. Kamu pasti presiden tercantuk di kota ini? Tidak, 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 jangan katakan itu. Victoria memutuskan untuk bersikap rendah hati karena dia telah mendengar bahwa sudah ada seseorang di New York City yang disebut sebagai presiden tercantuk di kota itu. Jika orang itu mendengar apa yang dikatakan Jessie, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Victoria dan perusahaan. Jessie tersenyum dan berkata, ini fakta yang tak terbantahkan, untuk memulai. Anda tidak harus rendah hati, Nona Clarke. Ngomong-ngomong, apakah anak ini asistenmu? Yah, saya baru saja memberi anda 200 ribu dolar dalam streaming langsung untuk mendapatkan nomor anda, tetapi anak ini mengeluarkan ponsel anda dan memblokir nomor saya di sana. Jessie segera mengadu ke Victoria. Jordan sangat tidak senang. Siapa yang kamu panggil, nak? Jessie memutar matanya dengan jijik dan berkata, jika anda marah, keluarkan ide anda, dan kami dapat membandingkan usia anda. Aku mungkin terlihat lebih muda darimu, tapi aku pasti lebih tua darimu. Victoria tidak ingin pacarnya terlibat konflik dengan rekannya, jadi dia buru-buru berkata, Jordan adalah pacarku. Jessie membeku karena terkejut. Laki-laki pacar, apa dia benar-benar pacarmu? Melihat Jessie masih tidak percaya padanya, Jordan melingkarkan lengannya di pinggang Victoria dan menciumnya.